Aku tahu ini semua tadi Aku tahu ini sudah terjadi Mau bilang apa aku pun tak sanggup Air mata pun tak lagi mau menetis Kau lah perwira di medan terita Merentasi lanjau kehidupan Kampung Desa Mahkota Rantau Panjang Sebuah kampung yang agak terpencil Di daerah kota tinggi Johor Rata-rata sumber ekonomi penduduk di kawasan ini Datangnya daripada hasil kelapa sawit Bermodalkan sebuah motosikal usang Muhammad Syamsuddin Arif Dan anak tirinya Muhammad Mumin Jaafar Mencari rezeki seawal jam 7 pagi Mengambil upah mengait buah kelapa sawit Di sekitar penempatannya Syamsuddin Mesra di Sapa Sudin Mengambil upah daripada beberapa tuan punya kebun Dengan mendapat kira-kira RM1,000 sebulan Tertahluk kepada cuaca Pendapatan yang diperolehi Itulah untuk menampung dia Isteri dan tujuh orang anak yang meningkat dewasa Walaupun upah yang diterima tidak lumayan Sudin tidak merungut dan redor dengan ketentuan ilahi Dengan rezeki yang diperolehi saban hari Penat lelah dan jerih bekerja Bagai terubat Setiap kali anak-anaknya Mendapat keputusan cemerlang dalam pelajaran Baginya Anak-anaklah pendorong dan nadi kehidupan Selagi hayatnya dikandung badan Tiada yang lebih membanggakan ibu bapa Selain melihat anak-anak cemerlang dalam pelajaran Siti Nurul Fatihah 13 tahun Anak keempat dari tujuh beradik Rabun sebelah matanya Akibat penyakit glukoma Yang dihidapi sejak berusia 8 tahun Namun kecacatan tidak membataskan Dia mencapai keputusan cemerlang Berjaya dinobatkan sebagai pelajar cacat penglihatan terbaik Dalam ujian peperiksaan sekolah rendah UPSR tahun lalu Fatihah diterima melanjutkan persekolahan menengah Di Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru Dia teruja Diberi peluang belajar di sekolah yang mempunyai rekod kecemerlangan Pelajar setiap tahun Alhamdulillah di sini nampaknya Dia boleh membiasakan diri Dengan belajar secara inklusif dengan pelajar normal Dan dia tidak menarik masalah Dia boleh cemelang dalam kedua bidang Akademik dan juga core curriculum Sebab baru-baru ini dalam sukan olahraga MSSJ Adik Siti Nurul Fatihah mengambil bahagian dalam tiga acara 100 meter, lompat jauh dan juga lontar peluru Dan ketika-tiga acara ini dia mendapat pingat perak Fatihah berhasrat untuk menjadi pendidik tak kala dewasa kelak Namun jauh di sudut hatinya Dia berharap abangnya Muqmin diberi peluang melanjutkan pelajaran sepertinya Muhammad Muqmin Jaafar, 21 tahun Sanggup berhenti sekolah untuk membantu kedua orang tuanya Menyara adik-adik yang masih bersekolah Demi kelangsungan hidup mereka sekeluarga Muqmin atau dikelar Alung Sering membantu bapa di ladang kelapa sawit Dulu pun kalau macam Alung berhenti sekolah pun bukan sebab kendak Alung Sebab tengok adik-adik mak pun tanggung sampai dekat masa tu 6 orang kan fikirkan adik-adik yang ramai yang kecil masa belajar kan Tapi takpelah, cakap dalam hati takpelah Ya aku tengok adik-adik aku berjaya, kemudian baru aku Cakap dalam hati begitu kan Itu yang buatkan Alung kuat semangat Nak teruskan hidup walaupun apa cari kan Itu tolong ayah, buat apa-apa je lah Kira macam Orang kata kerja apa yang Alung boleh buat, Alung buat Maksudnya orang apa suruh misi rumput, racun Selagi Alung boleh buat, Alung buat lah Pengorbanan Alung tidak disiasiakan Fatihah Fatihah nekat untuk belajar bersungguh-sungguh Untuk membalas jasa dan keringat abangnya Kecacatan bukan penghalang, untuknya berjaya Macam mana nak menekan ni, kat atas ni tekan je Cuba ajar sikit Fatihah Macam gini Macam mana Macam tu nak belajar boleh Pandainya awak ni Baiklah, pernah mendapat gelaran pelajar terbaik Dalam perperiksaan UPSR peringkat negeri pada tahun lalu Fatihah, antara tujuh orang pelajar yang bertuah Melanjutkan pelajaran di Maktab Sultan Abu Bakar, Johor Bahru Atau lebih dikenali sebagai English College Dan walaupun beliau mempunyai masalah peningkatan Ini tidak melemahkan semangatnya untuk terus berjaya dalam bidang pelajaran Bukan mudah hidup dalam serba kekurangan Namun ini tidak mematahkan semangat dua lagi anak Syamsuddin Untuk maju dalam pelajaran Muhammad Akasha, 10 tahun, anak kelima dalam keluarga Menyimpan hasrat untuk memasuki sekolah tahfiz suatu hari nanti Dia rajin ke kelas Fardu Ain di sebelah petang bersama dengan adiknya Muhammad Syafiq, 8 tahun Selepas tamat waktu persekolahan Syafiq juga antara pelajar pintar di sekolah Dan menyimpan hasrat untuk menyertai abangnya ke sekolah tahfiz Kamtina Maidin, 37 tahun Ibu yang baru sahaja melahirkan seorang cahaya mata lelaki sebulan lalu Dia masih lagi di dalam pantang Dan terpaksa menerima hakikat bahawa anak yang baru dilahirkan Muhammad Kayum mengalami masalah jantung dan perlu rawatan rapi Anak dia ada yang tak sihat Sebab saya nak bantu pun Saya tak mampu Untuk anak dia yang Saya baru dapat tahu anak dia yang kecil, sakit jantung Dan fatihah itulah yang saya risaukan fatihah Sebab dia ada potensi untuk berjaya sebenarnya Saya rasa dia ada Ada kalau kita dorong kat dia tempat yang Apa, ke depan InsyaAllah dia akan lagi hebat Kedua sahabat ini tidak dapat menahan kesedihan Lantaran Tina terharu dengan kehadiran rakan yang prihatin dengan nasibnya dan anak-anak Inilah nilai sebuah persahabatan Rupinah Yahya, insan yang membawa kru bersamamu menemui keluarga ini Sekolah Tafis kan Jah asyik menyebut Nak masuk ke sekolah Tafis Tak kak Tak kak mak tak mampu Sungai rantau panjang Antara laluan dan sumber pencarian sampingan penduduk tempatan di kampung ini Bagi menambah pendapatan keluarga Syamsuddin dan anaknya Alung Sering ke sungai untuk menangkap ikan dan memasang lukah Suddin kerap memikirkan masa depan anak-anaknya Yang perlu lebih baik daripada episod kehidupan yang dilalui sekarang Kita makin hari makin berumur nak cari rezeki macam ni Kalau macam saya sakit ke Itu semua memang terfikirlah kan Anak-anak membesar, baru nak membesar Nak sekolah Yang besar ni nak bekerja Untuk dia sendiri Takkan nak tanggung kita Ada ketikanya Lukah yang dipasang hanya menjerat ikan kecil Dan tidak sesuai untuk dijual Apapun yang pasti Suddin memang bertuah Dikurniakan anak tiri yang sanggup berkorban Masa dan tenaga Demi membantunya Nilai kekeluargaan inilah Yang sangat berharga buat mereka Yang tidak mampu Dibeli dengan wang ringgit Memang saya terharu dengan dia kan Sanggup Bantu adik-adik dengan ayah Sehingga dia tak dapat Menyambung pelajarannya Dia lah yang banyak membantu Dalam keluarga saya Jauh di sudut hati remaja ini Dia begitu rindukan alam persekolahan Terpaksa berhenti sekolah ketika berusia 15 tahun Alung Redo Justru kami mendekati isi hati remaja ini Yang gemar memasak dan bercita-cita Melanjutkan pelajaran dalam bidang kulinari Zaman ramaja ini Yang kata zaman yang paling best lah Jadi nak macam mana Nak tak nak Bagi Alung Alung terpaksa buang Bukan kata Ada Bukan kata kata Lenyapkan dalam hidup Alung sementara lah Jika ditakdirkan tiada rezeki jualan Hasil tangkapan sungai dibawa pulang ke rumah Ia dijadikan juadah hidangan mereka sekeluarga Tina dan Alung Penghuni tetap di dapur Dan sering menyediakan hidangan mereka anak beranak Kehadiran kru bersamamu ke rumah keluarga ini Memecah suasana Tina seakan tidak percaya Kehadiran kami yang dikatakan bakal memberi sinar harapan baru Buat mereka sekeluarga Keluhan yang terbuku di hati Diluahkan Tina dan Sudin Tina tidak menafikan dari segi kehidupan seharian Sungguh pun kais pagi makan pagi Mereka masih boleh meneruskan kehidupan Namun kelahiran koyum yang disahkan mengalami masalah komplikasi jantung Dan tahap kesihatan fatihah yang tidak seperti sebelumnya Membelenggu hati dan norani Tina Walaupun serba kekurangan Keluarga ini tidak mengabaikan tetamu yang datang bertandang Kami turut dijamu makan tengah hari Dengan rezeki hasil tangkapan sungai yang diperolehi Siti Nurul Ain Pengawas sekolah dan bakal menduduki SPM hujung tahun ini Antara lima pelajar cemerlang dalam kelasnya Bayangkan tanpa sokongan daripada masyarakat prihatin Berjaya kah mereka menjejakkan kaki ke Menara Gading Antara lain masalah ni lah Masalah kewangan kakak dengan suami yang kerja Yang pendapat tak seberapa ni kan Fikir masa depan anak-anak Mana ada tujuan anak-anak akak Kalau akak dengan abang dah tak ada Dengan kakak anak-anak macam ni Dengan tak ada tinggalkan apa harta untuk diorang kan Hari tu lah kasyah tu lah Akak memang tekilan sungguh lah Dia nak masuk sekolah tafiz kan Jasin menyebut nak masuk sekolah tafiz kan Akak Cakap mak tak mampu lah kasyah Akak dah tanya-tanya lah kat mana dia kan Belanja dia besar Dia tak apalah kasyah Kita ulahlah agama kat sini je Akak tekilan bila anak-anak masuk tu nak masuk ni Kita tak dapat tunai kan Menitik beratkan perihal agama Anak-anak Tina dihantar ke rumah Rogaya Harun Untuk belajar mengajik Rata-rata masyarakat sekitar Cuba membantu meringankan beban yang dialami Tina Walaupun tuan juit tu belum berapa Tapi insyaAllah mudah-mudahan budak-budak kan Kalau kita kata orang kita asah-asah-asah Macam parang tumpul juga kita asah lama-lama tajam kan Yelah keluarga suami pun tak tentu Anak dia pun sekarang dah sakit Keluarga dia pun ramai Yang tak sekolah lagi Jadi yang baru ni pun yang Puan-puan tu pun sakit Asyik pergi ubat, ambil, pergi balik-balik Kemudian ni dia bersalin Yang ni pula Yang kecil ni pula Dia tahan walk kan Dia saspek jantung Kita semua orang Islam kempuan saudara Apalagi macam dia kan Dan macam dia, dah macam adik-adik kita Orang coklat dia kita lah Jadi kalau tak kita yang meluangkan bantuan Siapa lagi Fatihah, anak istimewa yang pendiam Di kerana kekurangan diri yang dimiliki Dia lebih gemar menyendiri Berbanding adik-beradik yang lain Namun terpancar keceriaan pada wajahnya Apabila dirinya Didekati Kami yakin Fatihah bakal menjadi insan Yang berjaya suatu hari nanti Bersamamu kali ini ke kampung desa Mahkota Rantau Panjang Kota Tinggi Johor Mendekati sebuah keluarga yang memerlukan perhatian masyarakat Malaysia yang prihatin Dua orang anak pasangan Syamsuddin dan Kamtina mengalami masalah kesihatan Fatihah mempunyai masalah penglihatan dan koyung komplikasi jantung Lazimnya tak kala kru bersamamu mendekati sebuah keluarga Kami turut mendapatkan pengesahan daripada pihak tertentu mengenai keluarga yang dipaparkan Kami bertandang ke rumah Muhammad Lazim Muhammad Rusid, ketua kampung kawasan ini Kedatangan kami memang dinanti-nanti dan Muhammad Lazim mengalung-alukan bantuan buat Sudin sekeluarga Ketika ini, Sudin menumpang di rumah ibunya dan sungguh pun telah mendapat rumah mesra rakyat di kawasan berhampiran Kesempitan keuangan membataskan mereka untuk berpindah Sebagai ketua kampung, Muhammad Lazim sering mengutamakan keluarga ini jika mendapat sumbangan daripada masyarakat luar Dari segi makan minum, mungkin insyaAllah akan mulai selesai Jadi dari segi perubatan, perubatan yang anak dia glokoma, lalu tu yang berlepas Melayakan cair mata pun ada berparu dan jantung Jadi kita tunggu tengok apa daripada doktor punya Keluarga ni adalah anak-anak dia adalah, dari segi akademiknya bagus Jadi perlulah kita membantu sebaik mungkin untuk dia ke tahap yang lebih tinggi Kita pun ada juga, dia pun kita ada bagilah, perentukan daripada adun Tapi kalau dia ada mohon melalui, kita pun ada beri semangat Muhammad Qoyyum Samsudin, anak bongsu keluarga ini, baru beberapa hari dilahirkan Namun terus berada di hospital kerana mengalami masalah jantung Sebab hati seorang ibu mengenangkan nasib anak kecilnya Bayangkan je lah perasaan seorang ibu kan bila tahu Anak kecilnya tu, dia tak tahu apa Akak rasa macam gelap dunia akak ni Tapi tak apalah, ayah akak fikir mungkin ini ujian tuan untuk akak Mungkin hari ni akak susah, akan datang mana kita tahu kan Kekangan keuangan membuatkan anak-anak yang baru mengenal hidup ini Tiada tempat untuk bercuti atau bersantai selain di kediaman mereka Dengan kerjasama pihak pengurusan Hello Kitty Town Lima daripada anak-anak Tina dibawa mendekati karakter kartun Yang menjadi kegilaan kanak-kanak seantero dunia Terpancar keriangan di wajah mereka diberi layanan istimewa tak kala berada sepetang di sini Berhibur di taman tema Hello Kitty diabadikan sebagai satu kenangan terindah buat mereka Hari keempat, kru bersamamu di bumi Johor Keluarga Sudin turut dibawa ke sebuah pusat membeli belah terkenal di Johor Bahru Untuk menikmati makan tengah hari Pemilik restoran memberi sokongan dan motivasi buat Tina dan keluarga Terutama buat Akasha dan Syafiq yang ingin memasuki sekolah tafiz Dengan wang sumbangan masyarakat Malaysia yang sememangnya prihatin Kami membawa keluarga ini untuk membeli keperluan harian dan barangan dapur Di pusat membeli belah yang sama Bagaikan bermimpi, anak-anak Sudin begitu teruja diberi peluang begini Mereka jarang mendapat peluang untuk membeli belah pelbagai keperluan Yang diidamkan sebelum ini Barangan keperluan ini sedikit sebanyak membantu mereka Meringankan beban perbelanjaan yang ditanggung untuk waktu terdekat ini Berikutan pihak hotel yang kami menginap dimaklumkan mengenai keluarga Sudin Mereka menawarkan penginapan satu malam buat Sudin dan anak-anak Peluang keemasan ini dimanfaatkan sepenuhnya keluarga Sudin Kerana mereka tidak pernah berpeluang menginap di hotel sebelum ini Riak wajah anak-anak Sudin mengukir seribu kegembiraan dan rasa bersyukur diberi peluang yang sangat berharga dalam mewarnai kanvas kehidupan mereka Pilihan serapan pagi dengan pelbagai hidangan dan layanan penuh mesra waga kerja hotel ini sangat dihargai Menjadi resam kanak-kanak cukup teruja berenang di kolam Namun, jauh di sudut hati Tina Koyum sentiasa dalam ingatan Tak kala Sudin dan Tina menghantar Fatihah ke asrama Prinses Elizabeth Johor Bahru Asrama bagi pelajar cacat penglihatan Hajah Faizah Baumi Syed Ahmad, pengarah urusan syarikat Faizah Berhad Melapangkan waktu menziarahi Fatihah dan keluarga Sungguh pun perjumpaan agak singkat Namun, ia cukup bermakna buat keluarga Sudin Di kesempatan ini, Hajah Faizah terus meniupkan kata-kata semangat Dan mengulurkan sumbangan untuk perbelanjaan rawatan susulan Koyum Sebelum pulang ke kediaman Sudin dan Tina di Kota Tinggi Warung asam pedas di Desa Rahmat, Johor Bahru Turut menjamu keluarga Sudin menikmati makan tengah hari Hidangan masakan asam pedas pelbagai jenis ikan Benar-benar menambat selera anak-anak Sudin Selain menaja makan tengah hari Pemilik warung menyerahkan wang sumbangan Hasil kutipan tabung mereka kepada keluarga ini Diharap sumbangan diterima Dimanfaatkan sepenuhnya untuk menjana masa depan anak-anak Bagi Syamsudin, sebagai ketua keluarga Perlu terus tabah menghadapi dugaan ilahi Dan menganggap setiap yang berlaku punya hikmah tersendiri Sama-sama kita mendoakan Koyum Dapat membesar seperti kanak-kanak lain Bagi Ain, Fatihah, Akasha dan Syafiq Semoga terus cemerlang dalam pendidikan masing-masing Bukan meraih keringat atau menagih simpati Namun sebagai insan prihatin Sama-samalah kita membantu mereka yang memerlukan Hulurkan tangan, ringankan beban Berbumbungkan angkasa ke lagu Lantainya bumi redak seribu Setiap langkah perjalananmu Belum membeliku Bertambah berat mata memandang Berat tahu menggalas berwarna Belum sempat menipis ke pilih Tangisan kesendiri Bertambah di tersungguh Handanganmu kabur Namun asal meneruskan hidup Terima kasih Bertambah di tersungguh Bagin Namun asal meneruskan hidup Terima kasih